Halo Google, sudah tidak asing lagi ya, kalau kita cari apa-apa kita pasti butuh Google Seiring perkembangan zaman dan teknologi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pastilah mengenal nama besar Google Banyak orang di dunia menggunakan Google sebagai mesin pencari di internet Meski demikian, banyak orang yang belum mengetahui siapa pendiri Google pertama bisa memunculkan mesin pencari internet nomor 1 di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Tuljalika Pada video kali ini saya akan menggabarkan sosok penemu Google Ini terdiri dari 2 orang, lalu bagaimana mereka akan bertemu? Akan saya bahas Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggabar seperti ini, maka jangan suka untuk memberikan jempol like Karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertemuan channel ini Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu Jika teman-teman ingin berlangganan, maka silakan klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke lanjut Karena manfaatnya yang sangat besar oleh masyarakat Indonesia tak sedikit menculuki Google dengan sebutan bah Google Hal ini tak lepas dari kemampuan Google sebagai mesin pencari Tak jarang banyak para pelajar dan mahasiswa yang menggunakan Google sebagai tempat mencari referensi bacaan dan juga buku Siapa pendiri Google? Pendirinya mesin pencari nomor 1 di dunia maya ini merupakan hasil dari kerja keras Jika kewirausahaan dan keberuntungan, pendiri Google berasal dari dua orang pria hebat Yakni Larry Peck dan Sergey Brin Kedua orang ini merupakan mahasiswa pasca sarjana doktoral di Stanford University California, Amerika Serikat Pertemuan Larry Peck dan Sergey Brin di tahun 1995 menjadi cikal bakal berdirinya Google Di tahun berikutnya, kedua orang ini bekerjasama untuk membangun sebuah mencin mesin pencari yang awalnya diberi nama BackRub BackRub berasal dari sebuah algoritma-algoritma yang membentuk sebuah peringkat berdasarkan banyaknya backlink dari sebuah halaman Halaman atau website Awal mula pengerjaan proyek ini dibuat pada server Stanford University selama lebih dari satu tahun Setelah itu, mesin pencari yang mereka buat didaftarkan sebagai google.com pada tanggal 15 September 1997 Jadi secara resmi Google didirikan pada tahun 1997 Setahun berlalu pada tahun 1998, Larry Peck meluncurkan bulletin bulanan dengan nama Google Friends Newsletter Bulletin ini berisi mengenai informasi mengenai perusahaan Nama pendiri Google Pendiri Google adalah Lawrence Edward Larry Peck Pria ini kelahiran Lansing, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 26 Maret 1973 Merupakan salah satu pendiri bersama Sergey Brin Sementara sang rekan memiliki nama panjang Sergey Mikhailovich Brin Pria kelahiran Moskow tanggal 21 Agustus 1973 Kedua orang inilah yang menjadi pemilik perusahaan Google Kedua orang ini lahir dari keluarga terpandang di negaranya masing-masing Orang tua Larry merupakan seorang profesor ilmu komputer di Universitas Mijican Dan juga guru pemrograman komputer di Kapus yang sama Rumah keluarga Larry dipenuhi dengan wajalah komputer, sain hingga teknologi Hal inilah yang menyebabkan salah satu pendiri raksasa internet Google ini terbenam ke dunia komputer Larry mengaku mulai tertarik pada komputer sejak usia 6 tahun dengan mempelajari komputer generasi pertama Larry mendapatkan gelar Bachelor of Science pada bidang rekayasa komputer dari University of Mijican Pasca lulus dari S. Lansing High School Ia pun melanjutkan karir belajar di Universitas Stanford, Inggris Tempat di mana ia bertemu Sergey Brin Sementara Sergey merupakan pengusaha asal Amerika Serikat yang mempelajari mengenai ilmu komputer dan matematika Sergey Brin merupakan presiden teknologi pada Google dan mempunyai network yang diperkirakan mencapai 18,7 miliar dolar Keluarga Sergey Brin sangat terpandang di Rusia Ayah dan ibunya merupakan ahli matematika lulusan Moscow State University Ketika masih berumur 6 tahun, keluarga Sergey memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat Sang ayah juga merupakan profesor di Departemen Matematika University of Maryland Salah satu orang yang memiliki peran besar terhadap ketertarikan Brin pada matematika Sergey Brin lulus dari University of Maryland dengan gelar Bachelor of Science di tahun 1993 Ia kemudian melanjutkan karir pendidikan di Stanford University melalui jalur pihak siswa nasional Saint Foundation Sergey sukses mendapat gelar Master pada Agustus 1995 Selain itu, Brin juga merupakan pendiri Google dengan gelar MBA dari IE Business School Dan cukup sekian biografi atau sejarah mengenai siapa sih penemu Google ini Dan bagaimana mereka bertemunya, siapakah dia Semoga manapapawasan kita pada hari ini Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton!